dihormsatun utafi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal-murtadah wabnahumah wal-fatimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrobbil alamin al-rahmanirrohim al-malliqamid din iya dana'budwa iya dana seta'ini dina suratul mustaqim suratul ladin anam ta'anehim wa idil mawtu bianehim alaqdallin amin merasakan ini pun bab al-rabi bab al-rabi'u utawi bab kangkabeng papat fi adabi mu'allimil qur'ani wa muta'alim fi adabi mu'allimil qur'ani iku ing dalem mertela'ake wongkang mulang al-qur'an wa muta'alimihilan wongkang belajar al-qur'an hadababu'u utawi iki bab ma'ababi ma'ababai'ini serta'ni bab lorong ba'dawu'u in dalem sa'wisi hadal bab wa hiobab iku maksudul kitabi perkoro kangden sejo'akeh wa huwa utawi babun bab wimau iku towilun kangdowo muntasirun tur gumelar jidan hale nemen wa anna utawi ingsun iku asirun mare ngake ilama kosidihi maring piro piro nggon sejane hadihil bab iku muhtasirotun kangden ringkes fi fau silin in dalem piro piro faslun liashilu krono bin gampang ngakeh apa hafidhuhu ngamalakeh bab wabu'u batihuhlan melanggeri apa bab insya'ah Allah bab ini dibidakan menjadi dua bab nantinya dari adab bagi pengajar dan adab bagi pelajar ini maksudnya dari mu'alif sang pengarang ini pembahasan karena pembahasannya itu lebar panjang lebar maka muhtasirun maka pengarang itu meringkasnya dengan memberi subjudul agar lebih mudah dihafal mudah dimengerti dan secara cepat dan tepat bisa bisa paham faslun singkang awal ini ada bagi pengajar Al-Quran jadi mu'alim awal lu ma'utawi kang awal perkara kang awal yang bagi kang sayukiya apa malil mokori'i kedui wong kang moco'akeh Al-Quran wal-kori'i dan kedui kang moco'al Al-Quran iku ayak sida yintan nejo'opo mukori'i lankori'i bidal dikakelawan mangkono-kumangkono kira atur Al-Quran radiyak mungkin-mungkin rindani sahabat wa ta'ala ada kola da'u s.w.t wa ma'umiru illa ni'abudu wa ha muhalisina lauddinahunafa wa yukimus shorata wa yuktu'l zakata wa dhalikatinul qiyimah wa ma'umiru lan wa malan barang umiru kang bin perintah sapa jinlan menungso illa li'abuduwa angin krono nyumbah maring Allah mukhlisina kang apa mukhlisina kang ikhlas lau kedi awa adini ing agama khunafak halipir piironggong jondong wa yukimulan nyumun ngake sapa jinlan insan assolata insolat wa yuktu'zakata lanakani e'zakata inzakata wadhalikana menutaui mengkono mengkono li'abuduwa ila akhiri hikwimau ikhudinul qiyimah akumokang jondong surat al-bayinah ayat 5 wa'imalah wal mustaqimimu kang cecek dan ini kedawe gusti Allah pilih yang diperintahkan menyembah Allah itu kan adalah jin ya jin dan manusia inal inal apod wa makhlak tul jinna wal insarya budun itu gustu'awun yirta'akeh menung sojin nguya kutuni li'abudun kanggoni menyembah maring Allah subhanahu ta'ala mukhlisin dengan keikhlah biasanya jadi kalau orang-orang yang menyembah Allah itu harus ikhlas enggak ikhlas enggak menggundel nih bu dan menjalankan agamanya Allah semata-mata melaksanakan karena perintah Allah apalagi seperti yuki musyola tawa yuktu zakat melaksanakan sholat menunikan zakat nah demikian itulah termasuk agama yang lurus dinul koi koi wafi sohihina lan'im dalam kitab sohih loruan rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat wa innama likul limri'im manawa innama setunih barang iku akmaluna dan sahaya kepiro piro amal bil bayina dikelawan kelawan niyat wa innama lan setuhun barang ikul ikuli amrin keduis 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 penawawaan ma utawi perkoro barang atau bawang anna wakang niyat sohoh imri'in wahadha hadis utawi iku 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 min usul islami sanggih beropi beropor pokok e aga agama jadi sesungguhnya amalan apapun itu amalan tergantung pada niyat sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niyatnya kalau niyatnya api ya bakal itu balasan api nah gitu niyatnya elak ya bakal itu balasan niyat elak liku limri'iman awal sesuai dengan niyatan tadi nah ini merupakan prinsip merupakan prinsip dari agama is islam min usul islam ini harus kita benar waruhyana dan cerita lagi anabi abbas sange abbas surati ya waw anha kola dawa sopok ibnu abbas inama yuf vidu inama setuni barang iku yuf hidu kang den reksa sopok rojulun wang lan alak kodarin ingat kira-kira kira-kira niyat tahu niyate rojul awan huirihi langsang keng saklian ik ibnu abbas inama yuk tian nas inama setuni barang iku yuk tian nantin paring sopok anasa menung soal kodarin ngata kira-kira nih niyat tahu ingat ngata seni hati nas ya kalau dari abni abbas beliau berkata bahwa seseorang itu akan menghafal sesuai dengan kadar niyat niyat alak kodri niyat tahu sesuai tidak bisa lebih dari kadarnya kalau niyat seperti itu hanya bisa dengan niyatan itu terus apa wah dari riwayatnya yang lain dari riwayatnya yang lain itu menerangkan bahwa orang itu diberi sesuai dengan apa yang diniatkan inna mayuk tian nas ala kodari niyat tahu sesuai dengan niyat tanya Allah itu tidak akan memberikan sesuatu pada orang itu tidak dengan niyatnya oh berarti kalau kamu semua niyat itu Allah akan memberikan sesuai niyatnya nah niyatnya apa dulu nah seperti itu maka niyat itu sebagai pegangan utama kalau baik ya akan akan baik ini ini ada apa apa ikhlas ini mau karena mau ibadah maring gusti Allah ya kudu eh ini ikhlas alih lansut ikan aran ikhlas iku ifradu nah ifradul hakin ngeji aki sobo Allah alhaqo kang kahak fito adi aindalem to ad bil kors di kang nejo wahu wa utawi ifrad iku ayurida nyentong ngerpake sobo sobo abdun kaulon bito atahu kelawan sobo abdun atak ribikang parek ilawai marim awtala dunasya in ora ngerupo swiji wiji akhar kang waneh mantas sana akang penggawaian sobo manli makhluk ketu makhluk au iksab atau amre ngasih laki dan puji muhammad datun ane indan nasi indah lusanding manusok au mahab adin atau demen so na tem au mahab adi atau demen mudahin kan den lem man khaluk kang sangking makhluk au min au makna atau maknane min al ma'ani kang pir pir maknane su al tak rib ing sa liyane il wa ta'ala khalad daus apa Allah ta'ala oh khalad daus apa ustadi woyos hulang khanden sakya aw khalu khalan dine apa khandi kake al ikhlas ikhlas ikhul tas yfiyyatun bersih hake al fi'lu ing kepegawih anil mahal laut sangking ngelirik ngelirik ke makhluk nabi rapi ram makhluk nah ini diriwayatkan dari ustad abdul qasim al qasih beliau berkata ikhlas itu adalah meniatkan ketaatannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud semata-mata dengan ketaatannya nah ia hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berharap hal lain dari respon makhluk jadi apa ikhlas itu tidak mengharapkan respon makhluk lain sesama makhluk itu tidak mengharapkan pujian orang lain juga tidak tidak mahabbatul mudahin orang senang dilem orang jadi semacam-macam ini contohnya selain itu mendekatkan diri kepada Allah yaitu tidak sampai dengan hal-hal yang pengen dipuji seperti itu beliau juga berkata ikhlas ini adalah memurnikan perbuatan dari segala bentuk perhatian makhluk jadi pengen dengan perbuatan ini untuk bisa memperhatikan oleh makhluknya Allah dalam dokhir wal-batin wal-batin wa-an-zin nawawi langsangking dhunun rahimah wu-ta'ala wa-an-zhunun rahimah wu-ta'ala salasun utawi perkara telumin alamat ikhlasi sangking piro-piro alamati atau teteng ikhlas rupani istawa u dadi padane al-mazah hun denlem wadzamula den wadak minal amati sangking piro wongkang hamum wanasiyan nilal lali apa roya tau ingin dalem ningali wal amal fi amali indalam bira bira amal waktaga unuprih ganjaran wa-wa-iqtaudo usawa bila amali lanuprih ganjaran penggawian fil akhiri kain dalem akhiri nah ini malah dari khudaifah menurut khudaifah al-mash'ari bahwa ikhlas niku sama perbuatan hamba antara yang tampak dengan yang tersembunyi jadi orang tampak orang yang ini itu biasanya ngamal seperti ini kelihatannya seperti ini di belakangnya pasti juga orang ayang seperti ini nah itu bisa dilihat dari tampaknya ataupun tersembunyinya suatu perbuatan yang dilakukan itu akan kelihatan bahwa orang ini ikhlas nah seperti itu kalau menurut dunun itu ada tiga tanda ikhlasan ini wa'andunun rahimah beliau berkata berkata salasun min ala mati ikhlas ada tiga tingkatan atau tanda ikhlas itu apa istawa ul madahu memosisikan pujian sebagaimana celak ini maksudnya gimana pujiannya itu ya menganggap bahwa nah inilah yang bisa disebut dengan ya di celak ini elek terus apa wandisian niru ya tau tidak mengingat ingat amalan amalan baik yang telah dikerjakan ini salah satu bukti bahwa ketika kita beramal oh jadi ngamal terus aku ngamal ini mengingat sudah kalau mengamal ya sudah jangan mengingat mengingat mengharap dengan balasan amal amal tersebut nanti di akhirat amin Allahumma amin yang amin 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 meninggal penggawaian liadlinasi krono arai menungso iku royaun ria wal amalu utawi amal liadlinasi krono arai menungso iku syirkun syirik wal ikhlas utawi ikhlas iku ayo afika yentoh nyelamat kata keing sirosofo awa ta'ala min huma sanggeng salah si jini amal dari fawil fawil bin iyadniku berkata meninggalkan suatu amalan karena manusia itu merupakan ria melakukan suatu amal karena manusia merupakan syirik makanya dengan ikhlas ini Allah menghandirkan atau menghindarkan kamu dari keduanya nah dan ikhlasku ya mau orang ria dan ikhlasku ya orang-orang syirik maring Allah subhanahu wa ta'ala wa ansahil tutustari rahimah wa ta'ala kuladawus apa sahil nah dhoro nah dhoro ingon-ingon apa al iqyasu piro-piro wongkang pinter eh eh fitaf siril ikhlasin dalam mimpir aming dalam pertila akeh maknani ikhlas balami ujida mongkotu tapi ini namusapa namusapa wongkang pinter kemau huirin ing angin huiriharin angin iki iki tafsit rupani ayin takkona yinta ana apa harkatuhu obayi abdun wa sukunelah menengi abdun fi syarihi ing dalam tingkah samare abdun wa ala niyatilan niyati abdun ikulilai tetap ketuni Allah kalau dari sahil abdun sa'iri orang-orang bijak wala dunia yang dalam keduniaan kalau dari sahil abdun sa'iri orang-orang bijak itu merenungkan penjelasan tentang ikhlas mereka mendapatkan kalimat yang tepat kecuali hendaknya gerak dan diamnya baik itu sembunyi maupun tanah-tanangan tidak sari karena Allah semata tidak tercampuri dengan maksud lain baik itu hawan nafsu ataupun perkara-perkara keduni kegudunia wa ansari rohimu wa ta'ala ko la dausopo asari la takmalan la takmalan la takmal ojo ngamal sirola inna si kati menung sui ane ng sui uji wa la taktriku ojo ngamal sirola inna si kati menung sui uji wa la takhoto ojo nutupi sirola inna si kati menung sui uji wa la tukasifalan ojo buka soba sirola inna si kati menung sui uji tinggalkanlah suatu amalan yang disitu mengharap ataupun pengen dilihat oleh manusia nah makanya tutupi ditutupilah amal itu jangan sampai itu manusia itu mentahu jangan juga sampai mengungkapkan kepada manusia lain ya amal ya amal langsung kasihkan terus jangan diungkapkan ya itu saja ya wa an ku sehiri saking ku sehiri kola dausopo al ku sehiri aflo lu sidkin utayilu ya bagus-bagus si temen iku istawa uden padani siranteng tingkah samar wal alani ya tenan edeng edeng kalau imam al ku sehiri berkata bahwa kejujuran yang paling langka adalah samanya perbuatannya tidak nampak dengan yang yang nampak hmm ini ya wa an muhasibi wa al haris wa an haris muhasabi rahimah wa ta'ala kola dausopo haris asyidikun utayilu wukang temen huwa hiyo sotik ala dhina iku ala dhina wong a iku ala dh wong layu balikang orak merduli sopa ala dh wala khoro jalan orak krono metu sopa ala dh an ku liko darin sangking saban-saban pesten lahuk kedu ala dh ia kung kolo bil kholqin ing dalam bira biro adini makhluk min ajlin sangking aray bagus sholahul qol bi wa sholahul qol bi in a dhaofi ATini ala dh wala yui hibulan orak demen sopa ala dhina itul anasa yang Oleh ini ngali menung soalami Sakili ingatasi piro-piro Abo Abo kewanci Min khusni In dalem sangking bagus Awal amaliyu min khusnil amalihi In sangking bagus yang amaliy Aladhi walayukarihulan Orang sangit soal Aladhi iku intol Anasa ing awal ini ngali Soal menung soalasi Allah min amalihi Sangking amaliy Aladhi Fa inna karol hati Fa inna karol hati Mongkau Sak temani sangit Aladhi li dalika Krono-krono Intol anas Iku dalilunuduhake Ala anahu ingatasi Aladhi iku yuhib Temen soal aladhi Azia datu ing tambahan In dalem sangking Inna soal lesalan Orang ono Apa hadha ketuwe Seneng yuhib Iku man ikhlakon Iku man ikhlakon Iku wongkang Makhluk Akhlak Wira-wira wongkang Akhlak Asidika Nampingi wira wongkang Banget Temen Dari hadis Al-Muhasibit Al-Muhasibi itu Bahwa beliau berkata Orang yang jujur Yaitu Orang yang Tidak Peduli Jika timbul Kekaguman Pada hati Makhluk Karena Kebaikan Hatinya Beliau Selama orang itu Tidak suka Tersingkap Kebaikannya Di hadapan Manusia Sekecil Apapun Dan Orang itu Juga tidak Murka Ketika Perbuatan buruknya Terongkap Di hadapan Mereka Ini Yang mungkin Susah Ini Suatu hal yang Susah Menunjukkan Berapa pandang itu Pandangan mata Itu Berupakan Bukan merupakan Ahlak Para sodikin Jadi Orang-orang yang Jujur Biasa Dilihat oleh Mata-mata Orang-orang itu Tapi Bukan Dilihat dari Mata Orang yang Sodikin Orang-orang yang Jujur Itu Membedakan Orang yang Apa Orang yang Jujur Itu Seperti itu Wa'an Woi Rohu Lansangking Liyane Liyane Ucapan Liyane Idha Tolabat Indah Nubre Shiro So Allah Inga Ta'ala Bisa Bisa Dikin Kelawan Temen Atau Atau Mungkopareng Ing Shiro Sopo Owa Ta'ala Marrotan Ing Konco Bebas Shiro Kang Bisa Ningali Vihak Ing Dalam Si Vihak Ningali Shiro Vihak Ing Dalam Marroh Kulus Ing Sampus Sampus Wiji Min Ajab Ajab Dunya Sang Biro Biro Kekancanan Dunya Wal Akhir Lan Akhir Dari Ucapan Lain Bahwa Allah Itu Meminta Kejujuran Itu Akan Terlihat Dari Cermin Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Nanti Di Dalam Dirimu Itu Akan Melihat Hal-hal Yang Menajubkan Yang Terdapat Di Dunia Dan Di Akhirat Ini Yang Membedakan Juga Tidak Sedikit Perkataan Para Salaf Ini Wa Akaw Wilu Wa Akaw Alifu Aw Akaw Wilu Salaf Utawi Piro Piro Dawi Ulama Salaf Vida Dalam Iki Satik Aliku Kasih Radun Akeh Asyarnakan Isyara Saba Isu Allah Adil Ah Rufin Kemarin Iki Piro Piro Huruf Mind Kedue Kasih Roh Tan Bihan Krono Ngiling Ake Alamat Lubin Ngata Si Perkoro Kang Den Bu Nyuprih Atau Digule Wak Dukir Tulan Teman Teman Nutur Saba Insun Jamalan Ing Piro Piro Jumlah Mindal Kasang Mengkono Mengkono Akawil Ma'ashar Hiha Sertane Syarah Di Awal Dalam Awal Syar Muhadib Syarah Muhadib Wimau Wadum Tulan Ngung Polak Saba Insun Ilai Hamaring Jumlah Min Adabil Mu'alimin Sangking Adabe Mu'alim Wal Muta Alimi Wal Fikih Wal Mutafak Kohulan Wang Kang Merdi Merdi Faham Ma'ing Barang Layas Tahun Nia Kang Orak Ngalaf Cukup Anu Kedwima Tolabel Ilmi Dalam Gule Ilmu Wawai Demi Allah Wawah Alam Jadi Tidak Sedikit Perkataan Para Salaf Mengenai Hal Hal Ini Nah Makanya Allah Itu Ya Apa Dimintakan Para Ulama Ulama Salaf Sedikit Dari Ulama Salaf Itu Hanya Menyebab Sesuatu Kebutuhan Saja Maka Beberapa Perkataan Mereka Mengenai Hal Ini Sudah Disamtumkan Nah Biasanya Sudah Dikitabkan Nah Ditulis Dengan Penjelasannya Nah Kalau Disini Salah Satunya Yaitu Di Dalam Kitab Syahrul Muhalzab Jadi Syahrul Muhalzab Itu Yang Menghimpun Di Dalam Nya Yaitu Adab Adab Seorang Pengajar Seorang Pelajar Yang Alif Fikih Dan Mutafakih Wah Wal Wal Fikih Wal Mutafakih Jadi Syahrul Muhalzab Itu Di Dalamnya Itu Adab Adab Wad Tumu Ilai Hamin Adab Dil Mu'alim Wal Muta Alim Wal Fikih Wal Mutafakih Ya Itu Yang Disitu Salah Satu I Kitab Mungkin Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Yaitu Orang Yang Tolabur Ilmi Orang Yang Menuntut Il Ilmu Ya Wall Wall Alam Biswa Faslon Wayamb Alayyuk Taswidah Wall Wall Alam Biswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maulaya Salli Wasallim Ta'iman Abada Ala Habibika Khairi Khalki Kullihim Min Hual Habib Dulladhi Turja Syafaatuhu Likulli Haulim Al-Ahwalim Mugtah Hamin Ya Rabbi Bil Mustafa Bal Lima Qasidana Wung Filla Nama Mamal Doya Wasi Al-Gharami Amin selanjutnya